Oke selamat pagi anak-anak Khususnya anak-anak X-Level Yang ada di rumah Dan kita bersyukur karena Kita terus ditolong oleh Tuhan Terus dipelihara Diberikan kesehatan Sehingga pada pagi hari ini pun Saya percaya kita boleh bersama-sama Dan belajar bersama dengan teacher Calvin Dan kita akan mulai pembelajaran hari ini Dengan penuh suasana yang baik Saya harap juga kalian di rumah Tetap baik-baik saja Minggu lalu kita sudah belajar tentang Tentang bagaimana mengenal nada Mengenal tentang musik yang di dalam nada Dan pagi hari ini kita belajar tentang Properti pada tari daerah Yaitu Kita belajar di Pembelajaran tema C Yaitu subtema 2 Yaitu KD.3 KD.3.3 dan KD.4.3 Nah yaitu Properti pada tari daerah Nah Apa sih yang dimaksud dengan properti tari daerah Dan kita bisa lihat Yaitu Properti tari adalah Alat yang digunakan Sebagai media Pementasan tari Yaitu Sebagai Media Sebagai Sarana Sebagai Alat Atau Alat yang digunakan Di dalam Melakukan Atau Menampilkan Sebuah tarian Ya Dengan adanya itu Maka Tarian pun Boleh Terlihat dengan baik Ya Kemudian Properti Dikunakan untuk Menambah Keindahan Atau Etika Dalam Atau Dari Sebuah Tari Jadi Ketika Menggunakan Properti Tari Maka Ada nilai Tambahnya Anak-anak Ada nilai Tambah Di dalam Menampilkan Atau Mempertunjukkan Sebuah Tarian Ya Ada Sesuatu Yang Bagus Yang Indah Sehingga Ketika Orang Melihat Tarian Tersebut Dapat Belajar Sesuatu Ya Dapat Melihat Makna Yang Baik Kemudian Melihat Keindahan Yang Bagus Di Dalam Tarian Tersebut Ya Oke Sekarang Kita Akan Melihat Beberapa Contoh Di Dalam Tari Atau Apa Saja Contoh Properti Tarian Berdasarkan Tari Daerah Setiap Daerah Di Indonesia Nah Yang Pertama Anak Berikut Contoh Properti Tari Daerah Jadi Yang Pertama Adalah Seperti Tari Kuda Lumping Apa Saja Yang Digunakan Dan Tari Kuda Lumping Berasal Dari Mana Tari Kuda Lumping Berasal Dari Daerah Yogyakarta Kita Sudah Kenal Dan Bahkan Ini Sudah Terkenal Di Seluruh Indonesia Tari Kuda Lumping Berasal Dari Daerah Yogyakarta Atau Di Provinsi Jawa Tengah Kemudian Properti Apa Saja Yang Digunakan Properti Nya Adalah Jaranan Kita Akan Lihat Properti Yang Digunakannya Ini Seperti Ini Ada Pemukul Ini Ini Kalau Dipukul Tidak Mengenai Kuda Kuda Yang Dibuat Ini Dibuat Dalam Bentuk Seperti Kuda Dalam Dari Bahan Bahan Yang Dipakai Ini Tetapi Dia Seperti Dipukul Dan Di Bawah Atau Mengenai Lantai Dan Dia Berbunyi Nah Ini Adalah Suatu Keunikan Daripada Tari Kuda Lumping Yang Di Pertunjukkan Dengan Menggunakan Musik Juga Seperti Gendang Dan Alat Musik Yang Lainnya Untuk Memperindah Tarian Tersebut Sehingga Dari Namanya Juga Terlihat Tari Kuda Lumping Maka Ada Bentuk Kuda Yang Seperti Dikendarai Dengan Melakukan Gerakan Gerakan Berjalan Sama Seperti Seseorang Sedang Mengendarai Kuda Kemudian Yang Kedua Adalah Tari Jaipong Tari Jaipong Itu Berasal 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 dari Daerah Karawang Kemudian Tari Jaipong Juga Menggunakan Selendang Selendang Yang Digunakan Bagaimana Contohnya Seperti Beberapa Orang Maka kita bisa sudah menebak bahwa tarian tersebut dengan gerakan-gerakannya Dengan juga alat musik yang digunakan untuk memperlengkapi atau memperindah tarian tersebut Kemudian yang ketiga yaitu tari piring Nah, tari piring berasal dari mana? Nah, berasal dari daerah Solok atau Minangkabau Nah, kemudian properti yang digunakan adalah mangkok atau piring Nah, seperti ini Nah, seperti beberapa yang menggunakan properti seperti ini Ya, busananya juga seperti ini Dan tentu juga pasti diiringi oleh musik ya Yang berdasarkan musik-musik daerah atau musik-musik tradisional Dari daerah tertentu ya Seperti daerah Solok atau Minangkabau Ya, jadi di tarian ini menggunakan piring ya Seperti ini Ya, kemudian mangkok Tentu piring ini tidak akan jatuh Kenapa? Karena mereka sudah berlatih dengan baik Tentu kalau ini tidak dipegang dengan bagus Maka piringnya pasti jatuh dan pecah Ya, sehingga Dengan tarian ini Ada suatu hal yang baru Ada suatu hal yang lain Daripada tarian yang sebelumnya Ya Ada keunikannya sendiri Yaitu menggunakan properti piring atau mangkok Ya Oke, kemudian Nah, itu tadi sudah selesai Dan yang terakhir adalah Tugas yang harus kalian kerjakan Mencari empat bentuk tarian Atau mencari empat tarian Tarian daerah Dan juga Apa saja properti yang dipakai Ya, apa saja properti yang digunakan Dan tambahan satu lagi adalah Tarian tersebut berasal dari mana Nah, ini saja yang kalian nanti akan cari ya Supaya Kalian lebih banyak tahu Tentang tarian daerah Dan juga Properti yang digunakan Dan Dia berasal dari mana Ya Oke Itu saja yang kita belajar Pada pagi hari ini Dan Tuhan berkati kalian Tetap sehat Jaga kesehatan Cuci tangan Dengan Bersih Kemudian Pakai masker Selalu ketika keluar rumah Dan Tuhan terus memberkati kalian di rumah Dengan belajar dengan semangat Oke Sekian saja Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton